Selamat datang di Halodok Talks, obrolan kesehatan bersama dokter dan psikolog yang merupakan pakar di bidangnya. Dikemas secara santai namun tetap bernilai. Halo, balik lagi saya Aninita Hidayat dan kembali lagi kita akan ada obrolan di Halodok Podcast. Jadi podcast yang berisi tentang bincang-bincang seputar kesehatan pastinya dirangkum secara menarik. Dan kita bisa mendapatkan insight dari pakar kesehatan yang mempunyai info pastinya menarik banget nih. Pas banget hari ini aku bakal ngobrol juga barengan sama dokter cantik. Selalu cantik-cantik ya disini dokternya. Dan hari ini aku akan membahas tentang kesehatan seksual di era milenial. Nah, aku mau kenalin dulu dokter cantik kita hari ini. Halo dokter, jadi ini adalah dokter Rosy Sintia Martasari. Halo Mbak Anin. Kita baru pertama kali ketemu tapi kayaknya udah banyak obrolan ya dok kayaknya dari tadi ya. Jadi teman-teman dokter ini, panggilannya dokter siapa biasanya? Rosy. Dokter Rosy, dokter Rosy ini SPAND ya? Iya, betul. Oke, kalau aku boleh tebak padahal tadi udah kepo ya. SPAND itu adalah andro... Andrologi. Andrologi, wow. Bisa dijelasin gak sih dok spesialis andrologi itu seperti apa sih? Jadi andrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reproduksi pria. Oke, jadi khusus pria ya. Betul. Jadi kalau misalnya bisa dibilang tentang kesehatan reproduksi sama dengan kesehatan seksual itu benar atau salah dok? Kalau kesehatan reproduksi dengan kesehatan seksual itu dikatakan sama, mungkin sama tapi juga pasti ada bedanya. Jadi kalau Anin tahu ada dua lingkaran, di tengahnya ada irisan maka itu ada irisannya. Irisannya bertemu pada kesehatan. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ambil tengah-tengahnya juga gitu ya dok ya. Tapi sebelumnya nih mungkin teman-teman juga ada yang pengen kenalan banget sama dokter Rosy yang cantik ini. Jadi dokter kalau misalnya info yang aku dapet, dokter ini S1-nya di Universitas Erlanda. Terus ngambil S2 di Udayana, Bali. Terus balik lagi spesialis andrologi ini di... Unair, Surabaya. Unair balik Surabaya lagi ya. Gimana tuh dok, kalau misalnya sekarang nih jaman-jamannya kan milenial segitu dok ya. Dokter sebagai pelaku kesehatan sendiri, bagaimana menanggapi kayak kesehatan, pentingnya kesehatan seksual di masa sekarang? Pentingnya kesehatan seksual. Jadi kita balik lagi ke yang tadi ya, reproduksi seksual dan reproduksi. Jadi sebenarnya irisannya itu ada di tengah yaitu kesehatan. Jadi sebenarnya bedakan dulu antara seks dengan reproduksi. Tentunya kita, salah satu guru saya di Bali, Prof. Wimpi Pangkahila, mengatakan bahwa no sex, no life. Jadi no life without sex. Kita semua lahir karena adanya hubungan seksual dari orang tua kita tentunya ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa di masa sekarang, ada saja hubungan seksual yang tidak bermaksud untuk membuahkan kehamilan. Betul. Dan sebaliknya, ada juga program-program, contohnya program-program kehamilan tanpa hubungan seksual. Iya. Contohnya seperti inseminasi, bayi tabung. Seandainya memang tanpa mempertimbangkan apapun, itu kan sebenarnya tanpa hubungan seks pun bisa sebenarnya. Jadi pada dasarnya itu adalah dua hal yang bisa sama, bisa berbeda tapi beririsan di satu tempat. Yaitu pada kesehatan. Benar, jadi tetap saja kita bisa mengambil benang merahnya itu juga kembali lagi akan sama ya dok. Tapi kalau misalnya secara seksual ya dok ya, misalnya kita bandingkan kesehatan just money dan rohani. Sama pentingnya dong dok, kesehatan seksual? Oh tentu saja. Karena apa? Karena kesehatan seksual itu pada dasarnya adalah bagian dari kesehatan just money maupun kesehatan rohani. Iya, jadi kalau kita bilang kita sehat secara seksual, itu artinya kita cuma pandang satu sisi saja. Iya, iya, iya. Tapi di dalam dari kesehatan seksual itu sendiri adalah kita sehat just money, sehat just money tapi dipandang dari segi seksual. Benar, jadi sebenarnya sama pentingnya ya, sama-sama karena berubah dengan itu tadi. Nah tapi sebenarnya dok yang menarik tentang podcast kita kali ini juga aku sempat semangat banget nih dok. Karena pengen ngebahas juga mengenai mitos-mitos dok. Karena kan kalau misalnya yang namanya kesehatan apalagi seksual gitu ya doknya banyak banget mungkin dokter juga pernah temuin fakta-fakta atau bahkan stigma yang belum tentu benar juga gitu dok. Apa sih dok mitos yang bertebaran yang paling sering dokter dengar ya kan dan sebenarnya itu salah tentang kesehatan seksual? Oke, jadi pada dasarnya di dalam bidang andrologi itu ada beberapa bidang. Kita membahas beberapa bidang, antara lain invertilitas pria, disfungsi seksual baik pada pria maupun pada wanita, kemudian gangguan hormon, kemudian male aging, penuaan pada pria dan anti aging medicine, dan terakhir kontrasepsi pria. Nah kalau kita bicara tentang seksual saya akan bicara dari dua sisi nih, dari sisi pria, dari sisi wanita. Jadi ada mitos yang berkembang di kalangan laki-laki, ada mitos yang berkembang di kalangan wanita. Betul. Nah yang paling penting biasanya mitos yang berkembang di kalangan laki-laki pada dasarnya tentang satu, tentang onani. Oke. Nah jadi ada pada pria-pria yang seringkali berkonsultasi kepada saya melalui online, apakah masalah saya ini sekali ini, mungkin ya katakanlah misalnya pria tersebut mengalami permasalahan invertilitas atau kesuburan. Apakah ini ada hubungannya dok dengan dosa yang saya lakukan di masa lalu gitu. Atau misalnya saya sekarang mengalami disfungsi seksual, apakah ini ada hubungannya dengan kebiasaan buruk saya di masa lalu. Maka saya dalam kesempatan yang bagus ini ingin meluruskan sekali lagi, bahwa terlepas dari faktor norma dan faktor agama, sebenarnya onani itu dari pandangan dunia kesehatan sebetulnya tidak apa-apa. Oke. Asalkan tidak dilakukan berlebihan, justru dosa masa lalu yang harus kita waspada itu bukan onaninya, tetapi mungkin mohon maaf kalau ada perilaku seks bebas di masa lalu. Karena itu bisa mencetuskan sebuah infeksi menular seksual yang nanti-nantinya bisa mengganggu kesuburan itu sebenarnya. Itu benar-benar banyak banget ya doknya terdengar di ini ya. Bahkan berarti banyak yang konsul ke dokter itu mostly masalahnya sama, kayak gitu ya dok ya. Betul, jadi mereka berpikiran kalau saya punya masalah sekarang, jangan-jangan saya ada masalah yang gitu. Terus kemudian yang sering banget dan harus saya sebutkan adalah about the size, jadi size does matter or doesn't matter. Oke. Nah kebanyakan pria itu tidak puas dengan ukuran dirinya sendiri, ukuran Mr. P-nya, ukuran alkemin-nya, dan pasti berusaha untuk gimana cara supaya membesarkan. Nah namun dalam hal ini saya ingin sebutkan bahwa jika Anda sudah mengalami pubertas, sudah pertumbuhan, sudah berhenti. Itu umurnya berapa sih dong kalau pubertas laki-laki? Pubertas laki-laki tentu saja sekitar 17 sampai 18 tahun. Oh oke. Di atas usia itu, maka tidak mungkin memperbesar dengan cara apapun. Apapun ya, diingat guys, betul. Kalaupun memperbesar, itu adalah bedah rekonstruksi dan itu konsulnya bukan ke saya. Iya, dokter bedah, plastik. Betul, tapi sekali lagi kita kembali ke filosofi, pada dasarnya sebenarnya ukuran yang normal itu seperti apa, itu sebenarnya yang jelas itu tergantung dari ras dan genetik. Kita tidak bisa memaksa, kita maunya kita segini, tapi sebenarnya ras dan genetik kita tidak seperti isu. Secara generis, kita kan memang segini gitu ya dok ya. Kita tidak bisa membandingkan dengan orang yang apalagi rasnya berbeda ya dok ya. Betul, dan mereka berpikiran bahwa dengan size yang besar itu, mereka akan mudah memuaskan lawan jenisnya. Padahal itu completely wrong, karena itu sangat-sangat tidak terlalu tepat. Karena apa? Karena G-spot pada wanita itu letaknya hanya 3 cm dari depan, dari muara ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ukuran terlalu besar. Iya, iya, iya. Bukan itu ya dok ya jawabannya. Bukan itu lagi pula, wanita juga dibekali dengan area-area sensitif di tempat yang lain yang tentunya bisa dijangkau bahkan tanpa penetrasi. Nah. Sebetulnya kita sangat-sangat, ini sangat-sangat merugikan kalau misalnya masyarakat yang ingin, yang termakan mitos itu kemudian mulai mencoba ini itu. Dan itu banyak sekali korbannya. Malah jadi bahaya ya dok ya, aku baca-baca berita kayak mereka sampai nyamperin ke daerah-daerah manalah demi mendapatkan hasil itu. Tapi sebenarnya ya generis, terus juga secara biologis juga kan gak mungkin ya dok ya. Iya, betul justru. Kita harus waspada kalau penis kecil itu terjadi pada anak kecil. Nah, itu gimana tuh dok? Karena itu namanya mikropenis atau penis kecil itu ada klasifikasinya ya, kalau sekian senti berarti dia masuk ke penis kecil, sekian senti berarti dia mikropenis. Oke. Nah, kita tahu zaman sekarang, anak-anak sekarang banyak yang gemuk, kemudian banyak yang makan banyak berlebihan, atau makanan yang mengandung estrogen, secara tidak langsung mengandung estrogenic agent ya. Sehingga hormonnya sendiri itu gak normal. Oh, jadi berarti itu hanya bisa kita lihat dari anak kecil range umur berapa ampe berapa dok? Kalau bisa, kalau misalnya orang tua, saya titip pesan untuk para orang tua, kalau misalnya di usia 9 atau 10 melihat bahwa anaknya itu kok tidak seperti anak-anak pada umumnya. Seumurnya, iya iya iya. Atau mungkin kalau dibandingkan dengan anak seumurnya kok beda gitu. Nah, itu segeralah berkonsultasi karena golden time kita cuma di situ. Oke. Waktunya sudah lewat kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah, hati-hati juga itu karena dari lifestyle si anak itu sendiri ya dok ya. Betul. Kalau misalnya tadi si micropenis itu berarti bisa dari si jajanan yang tadi mengandung estrogenic agent. Banyak sih sebenarnya pola makan yang mengandung estrogenic agent. Banyak sekali sebenarnya. Jadi kita juga harus cukup concern karena kalau misalnya ngelihat mungkin anaknya mulai kegendutan ya dok ya. Ya, dan satu lagi anak sekarang mungkin bermain tidak dengan main fisik tetapi main dengan digital. Jadi... Oh, itu maruhnya gimana dok? Karena obesitas itu bisa saja terjadi pada anak kecil di usia yang lebih muda. Dan itu sangat memungkinkan. Karena apa? Karena mungkin dulu di zaman saya kecil kita masih main lempar-lempar. Lari-lari. Petak umpet ya dok ya. Iya, betul. Namun kalau sekarang kita semuanya hampir semua main HP. Semua main HP dan olahraga yang lain. Haru banget, benar. Sehingga harusnya kita bakar kalori tapi malah menumpuk kalori. Ditambah mungkin makanan-makanan sekarang udah makin gula dan segala macam ya dok ya. Kemudian banyak bahan pengawet dan lain-lain itu semua sudah tidak baik bagi anak dan kesehatan reproduksi. Malah itu yang harus kita perhatikan bukan mitos-mitos yang gak jelas ya dok ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan seksual nih dok. Jadi bikin ingat juga sama disfungsi seksual. Nah, boleh jelasin gak sih dok disfungsi seksual itu gimana? Nah, kalau disfungsi seksual itu sendiri saya akan mencoba menggunakan kalimat yang paling gampang. Mudah ya, biar aku mengerti ya. Tidak fit secara seksual. Tidak fit secara seksual, oke. Kapan? Sudah lama. Gak mungkin kita tidak fit secara seksual satu kali atau kita mengalami hubungan seksual yang tidak memuaskan satu kali. Terus kita mempunyai diri kita sendiri. Tidak fit. Oh iya, saya disfungsi seksual dong. Iya, iya. Bukan. Tapi itu adalah satu kondisi yang berlangsung setidaknya selama enam bulan. Oh, minimal enam bulan ya dok ya. Dan setidaknya most of the time merasa begitu. Atau 75% dari waktu kita merasa begitu. Oke. Jadi kalau misalnya sekali atau dua kali, hanya sekali atau dua kali kita ada seseorang, pasangan melakukan hubungan seksual, tapi kok gak enak ya? Iya. Kok gak sukses ya? Iya. Kalau cuma sekali itu oke. Tapi kalau 75% dari semua usaha yang dia lakukan dan berakhir seperti itu, maka itu kemungkinan besar dihubungan seksual. Nah, tapi itu maksudnya muncul kata-kata, oh diagnosa itu tuh muncul dari pihak perempuan atau pihak laki-lakinya dok? Tentu saja ada dua. Oh, bisa ini ya. Jadi dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, kalau dari pihak laki-laki, kebanyakan, sebenarnya kita laki-laki dan perempuan itu sama. Kita memandang disfungsi seksual itu dari apa dulu nih? Gangguan desire-nya kah, gairahnya yang menurun, atau gangguan arousal, bangkitan seksualnya yang menurun, atau gangguan dari orgasme, atau orgasmenya yang gak ada. Nah, kalau gangguan seksual desire menurun, ada yang namanya hipoaktif seksual desire disorder, atau seksual aversi. Dicatat ya, gak apa-apa ya? Simpelnya aja, gak mau berhubungan atau mengalami penurunan gairah. Gairah, oke. Iya, penurunan libido. Itu gangguannya di desire. Oke, desire. Penyebabnya ada beberapa sebab ya istilahnya. Oke, karena aku disini pengen membahas juga dan breakdown juga nih dok, jenis-jenis gejala dan faktor penyebab orang bisa mengalami disfungsi seksual itu sendiri. Nah, tadi, jadi kalau kita lihat dulu, ujungnya dimana? Jadi kalau masalahnya desire, yang saya sebut HFDD dan seksual aversi. Oke. HFDD itu artinya mengalami penurunan libido. Kalau misalnya seksual aversi itu, misalnya seperti, saya ngomong sama sekali hubungan seksual, nolak. Oke. Nah, itu seksual aversi. Namun pada dasarnya semua itu pada dasarnya sama, itu adalah gangguan gairah seksual. Nah, kemudian balik lagi ke yang kedua, yaitu gangguan bangkitan seksual. Nah, kadang-kadang ada orang yang saya nafsu, untuk hubungan seksual bisa, tapi saya tidak mampu. Secara fisik? Iya. Oke, oke, oke. Gairahnya ada, tapi secara fisik dia tidak mampu ya? Betul. Oke. Nah, pada pria, itu sering sekali terjadi, itu sering sekali terjadi, itu adalah disfungsi seksual dengan gejala disfungsi ereksi. Oke, oke. Secara fisik dia tidak sanggup lagi ya? Iya, walaupun gairahnya ada. Dan pada wanita, itu juga timbul, hanya saja disfungsi pada wanita lebih kepada tidak adanya perlendiran di area vagina. Oke, oke. Nah, itu lubrikasi namanya ya, tidak adanya itu. Itu adalah gangguan bangkitan seksual. Nah, kemudian yang ketiga, masalahnya adalah orgasme. Oke. Nah, pada pria bisa saja mengalami anorgasme, tapi kebanyakan pada wanita. Oke. Anorgasme kebanyakan pada wanita, atau gangguan ejakulasi. Pada pria bisa mengalami ejakulasi dini, mungkin sudah pada sering dengar ya, ejakulasi dini. Atau ada juga orang yang delayed ejakulasi. Sudah berhubungan, tapi ejakulasinya lama, 45 menit gitu misalnya gitu. Sehingga capek-capek sendiri. Oke, oke, oke. Oh, itu nggak normal ya dok ya? Itu nggak normal. Oke. Apalagi kalau pasangannya sudah mengeluh, capek gitu. Atau ada orang yang mengalami orgasme, tetapi tidak keluar apa-apa. Nah, itu namanya kemungkinan besar adalah dry orgasmic, yang kemungkinan besar penyebabnya adalah retrograde ejakulasi. Oke, jadi banyak juga tipenya ya dok ya. Banyak, tipenya banyak. Nah, kalau gejala kan tadi berarti seperti itu ya dok ya. Nah, kalau misalnya penyembuhan atau setidaknya apa yang bisa teman-teman lakuin kalau mungkin merasakan hal itu gitu. Nah, kita harus lihat ujung masalahnya di mana, penyebabnya apa. Penyebab permasalahan itu satu, masalah pembuluh darah. Setiap kita pasti bingung, pembuluh darah apa hubungannya dengan seksual? Iya. Nah, saya selalu mengumpamakan pembuluh darah itu dengan selang ya. Kalau kita punya selang di rumah, kita alirin dengan air yang bagus, air yang murni, tentu saja selang itu tidak gampang berkarat. Iya nggak? Betul. Nah, tetapi kalau misalnya selang itu kita lewatkan minyak jelantah, lewatin air gula, tentu saja setidak-tidaknya bagian dalam dari selang itu pasti ada karaknya. Iya, benar-benar. Itu akan mengganggu. Oke, jadi balik lagi juga ke apa yang kita konsumsi ya dok? Iya, betul. Karena pembuluh darah itu sangat berperan pada fungsi seksual. Itu pembuluh darah. Nomor dua, hormon. Hormon. Kita semua punya hormon. Jadi pria, wanita itu punya hormon, tesosteron punya, estradiol punya, progesteron punya, tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, kalau seseorang mengalami penurunan hormon, tentu saja fungsi seksualnya juga akan menurun. Contoh, wanita yang mengalami menopaus. Iya. Atau laki-laki yang mengalami penurunan hormon karena faktor usia itu tentu saja masalah seksualnya juga akan terganggu. Iya, iya, iya. Karena hormon ya dok ya. Betul. Kemudian yang ketiga, masalah saraf. Ada orang-orang yang mengalami trauma-trauma di tulang belakang. Misalnya, habis amit-amit ya, habis kecelakaan, kemudian kena di tulang belakang. Kecelakaan yang paling bahaya adalah yang kena tulang belakang. Karena tulang belakang kita ini mengatur syaraf-syaraf yang di sana. Atau kadang-kadang apesnya bukan karena kecelakaan, tapi bisa saja ada orang yang kena penyakit yang kena tulang belakang. Oke, jadi mungkin ada sesuatu yang kena gitu ya dok ya, si syarafnya ya. Atau mengalami operasi yang mau gak mau dilakukan, tapi operasinya operasi tulang belakang. Nah, itu masalah syaraf. Nah, terakhir masalah psikogenik. Ada orang-orang yang mengalami disfungsi seksual karena masalah-masalah psikologis gitu. Oke, jadi sebenarnya itu seberapa pentingnya ya dok ya. Bahwa kita harus mulai aware dari sekarang, kalau misalnya gejala sudah mulai terlihat. Alangkah lebih baiknya langsung sharing dan ketemu sama dokter daripada baca-baca di internet ya dok ya. Iya, udah serem memang. Udah serem ya kan. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang resiko nih dok ya. Kayak tadi kan gejala sudah disebutkan segala macem. Resiko jika kita itu tidak aware gitu dok sama kesehatan seksual itu. Ada gak sih dok penyakit-penyakit yang akan bisa timbul kalau kita tuh gak aware dari permasalahan mulai dari yang tadi dokter bilang? Nah, ini pesan saya untuk semuanya. Jadi pada dasarnya kita udah tahu ya. Kalau misalnya masalah vaskuler itu ada hubungannya dengan masalah ini, masalah seksual gitu. Nah, kalau kita resikonya, resikonya satu yang jelas. Satu yang paling penting adalah resiko relasi. Relasi dengan pasangan. Coba bayangin suami istri, suaminya mengalami gangguan seksual. Kemudian istrinya gak tahu kalau suaminya itu sebenarnya ada gangguan. Akan menimbulkan banyak masalah ya dok ya. Akan ada kecurigaan, gangguan komunikasi dan lain-lain. Itu jelas terkorbankan. Satu, relasi dengan pasangan. Yang kedua, masalah fisik. Jadi kita semua tahu kalau ternyata masalah seksual ini ada faktor dibalik itu. Kalau kita diemin masalah seksual ini, harusnya kita bisa mencegah masalah lain. Itu jadi lanjut terus. Seperti yang misalnya Syaraf tadi ya dok ya. Kita jadi bisa tahu penyakit lain yang mungkin terjadi atau malah dihindari gitu ya. Bisa dihindari. Contoh misalnya gampangannya gini, ada seseorang yang mengalami disfungsi ereksi. Berarti kan salah satu bagian, sudah pasti pembuluh darah dari dia sendiri, itu ternyata ada masalah. Nah ternyata usut punya usut, ternyata orang tersebut ada diabetes. Nah di situ kita ya. Sebenarnya diabetes itu kalau memang masih pre-diabetes masih bisa dicegah, masih bisa diobati, istilahnya itu dikembalikan jadi normal itu masih bisa, masih memungkinkan. Tapi kalau sudah jatuh ke kondisi diabetes, tentu saja tidak bisa. Dan kadang-kadang pasien yang sampai ke kita sudah kadung dalam kondisi diabetes. Parah gitu ya. Makanya lah, makanya dengan podcast ini mungkin teman-teman jadi bisa mulai aware dan lebih baik di apa ya dok. Kayak kita tuh tahu kita sakit tuh sedini mungkin kan dok. Biar bisa dihindari gitu ya, dikurangi. Nah terus dok, berarti kalau yang aku sebagai orang awam dari tadi dengerin dokter itu, aku bisa ngambil juga sedikit kayak benang merahnya bahwa apa yang terjadi tadi itu bisa banget dong dok mempengaruhi kesuburan. Bisa, bisa. Walaupun sebenarnya ini satu mitos lagi ya. Orang yang tidak subur, pasti dia nggak poten. Eh nggak poten, maksudnya dia mungkin saja impoten. Nah gitu. Orang yang tidak subur, bermasalah dengan kejantanannya. Oke. Itu mitosnya tuh seperti itu ya dok ya? Nah gimana tuh dok sebenarnya? Faktanya, kesuburan dan impotensi dengan kejantanan atau masalah seksual itu adalah dua hal yang berbeda. Wow. Seseorang bisa saja melakukan hubungan seksual dengan sempurna, dengan normal, dengan bagus. Tetapi isi spermanya bisa tidak bagus. Kualitas atau kuantitas spermanya bisa tidak bagus. Jadi nggak bisa dipukur rata gitu ya dok ya. Justru mungkin isi dari spermanya itu yang bermasalah gitu ya. Karena itu kita bisa bilang, ah nanti sperma saya encer, sperma saya kental. No. Sebenarnya semua itu cuma butuh satu cara simpel yaitu analisa sperma. Bisa dilakukan di tempatnya dokter andrologi, atau di rumah sakit, atau di lab-lab yang kita sering kenal. Dengan tentunya minta rekomendasi ya dari dokter. Jadi bisa langsung datang terus minta ceritain aja kenapa ya. Minta rekomendasi dan pasti kita atau berkonsultasi secara online dan kita akan bisa memberikan rekomendasi secara online juga. Pastinya. Makanya dong kayak sekarang ini kan kesempatan banget nih aku bisa nanya mungkin hal-hal yang seolah-olah dianggap tabat. Atau mungkin mitos-mitos adanya podcast ini kita sebenarnya apa ya platformnya enak banget gitu dok untuk sharing. Tapi aku yakin banget dok temen-temen di rumah juga mungkin yang nanti akan nonton dan mungkin ngalamin hal tersebut. Dan mungkin agak sedikit apa ya dok kan itu masalah sangat sensitif ya. Mungkin agak malu atau untuk sharing tuh mungkin lebih ke gak enak atau bingung sharing ke siapa. Ada tips gak dari dokter kayak untuk mungkin laki-laki terutama yang mengalami kayak aduh kayaknya gue ada gejala ini. Itu harus cerita ke siapa dulu gitu loh dok. Nah jadi pada dasarnya gangguan seksual ini milik semua orang. Oke. Karena tidak semua orang itu berhubungan seksual. Tapi semua orang pasti punya alat kelamin. Iya. Iya kan. Jadi ada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia tidak berhubungan seksual. Contoh misalnya anak di bawah umur. Kemudian pemuka agama tertentu misalnya. Atau misalnya janda atau duda yang mungkin abstain terhadap hubungan seksual. Iya. Apakah mereka tidak harus melakukan check up terhadap kesehatan seksualnya? Tetap harus. Karena itu adalah cerminan dari jasmani kita. Iya betul. Nah kalau misalnya malu, takut itu kalau menurut saya alangkah baiknya kalau platform online itu bisa dimanfaatkan. Betul. Di sana Anda bisa jadi siapa aja kok. Dan saya gak ketemu dengan pasiennya. Secara langsung gitu ya. Ceritakanlah secara langsung supaya kami dokter bisa mengarahkan dan bisa memberikan informasi yang benar. Iya betul. Gitu. Kalau misalnya tidak dipendam sendiri tentunya akan ada masalah-masalah yang nantinya tidak terselesaikan. Iya. Walaupun sebenarnya dari konsultasi online saja tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh masalah. Semuanya betul. Tetap harus ada pemeriksaan fisik, harus ada wawancara terstruktur untuk bisa memetakkan masalahnya. Nah dan terapinya tentu saja ya. Tapi at least minimal kita tahu kemana kita harus pergi. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya dianggap ya ini privilege juga ya buat kita di era seperti ini segalanya udah banyak. Bisa online kita bikin appointment sama dokter juga gampang. Dan mungkin kalau masih ada rasa malu itu kita kan bisa berlindung di online-nya itu gitu ya dok ya. Iya toh gak ketemu. Yes. Tapi sebenarnya kalau terapi seksual atau kayak psikoterapi gitu, itu perlu gak sih dok? Terapi seksual, iya memang ada kelainan-kelainan atau disfungsi-disfungsi tertentu yang membutuhkan terapi. Antara lain misalnya kognitif behavioral terapi untuk misalnya prematur ejakulasi itu ada. Oke. Kemudian psikoterapi untuk orang-orang yang mengalami masalah seksual karena masalah-masalah psikologis itu ada. Nah itu ada. Kemudian terapi yang kita biasa berikan ya standar misalnya pengobatan, kemudian pemberian hormonal, kemudian counseling. Counseling itu penting. Counseling pre-marital itu, eh pre-marital, pre- dan post-marital tentu saja ya. Counseling marital itu penting banget. Karena kadang-kadang permasalahannya hanya sebatas komunikasi. Padahal gak ada yang salah, cuma komunikasi aja gitu. Iya ya, justru dengan adanya dokter, dengan kita sharing terapi, jadi malah sadar bahwa sebenarnya masalahnya pun gak besar-besar amat. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya masalah menjaga nih dok, mungkin teman-teman juga ada yang belum menikah dan punya pasangan gitu kan. Tapi ingin nih mulai dari sekarang sedini mungkin kita gimana sih dok cara menjaga kesehatan seksual dan reproduksi itu. Dan dari mulai kapan dok kita harus mulai menjaga gitu. Nah, kalau mulai kapan kita lihat dari milestone-nya hidup manusia ya. Hidupnya manusia kan dari anak-anak ya. Kalau kita punya bayi, mungkin diantara kita nantinya mungkin akan jadi orang tua ya. Nah, kalau punya bayi pastikan bayinya laki-laki apa perempuan. Nah, kalau laki-laki apakah testisnya turun dua-duanya? Nah, itu yang paling penting. Ada gak testisnya turun dua-duanya? Itu dari mulai di kandungan dok? Enggak, pas lahir. Kalau sudah dari kandungan sih bisa pakai USG yang 4D. Tapi rasa-rasanya sih itu gak umum ya. Tapi yang jelas begitu bayi lahir, langsung diumumkan laki-perempuan. Kemudian bidannya bilang apa? Atau dokternya bilang apa? Atau dokter anaknya? Ini laki-laki pastikan testisnya ada dua kanan-kiri. Kalau gak ada salah satu, maka itu konsultasikan. Oke. Itu satu. Kemudian kalau perempuan lihat, ini anak kelaminnya gimana nih? Kalau ada yang aneh, konsultasikan. Karena mungkin ada kelainan-kelainan di situ. Di level kecil. Iya, mumpung masih kecil. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah level anak, kira-kira perkembangan seksualnya gimana? Kalau anak itu seperti tadi, mikropenis, penisnya kecil. Atau pada anak perempuan, kok tidak mens ya setelah usia sekian? Atau mensnya kok cepat? Atau gimana? Gak beraturan mensnya. Nah, itu cepat dikonsultasikan aja. Itu kalau pada anak. Nah, kalau untuk orang-orang dewasa, tentu saja yang nomor satu adalah pola hidup sehat. Karena mumpung masih muda, pola hidup sehat, kita mencegah gimana caranya supaya pembuluh darah kita ini bagus sampai tua. Betul, betul. Hormon kita bisa bagus sampai tua. Olahraga, makan, pastilah. Itu sangat bermanfaat. Pikiran, dok. Betul, pikiran, stres, jangan terlalu menguasai kita lah gitu. Itu sih yang di era jaman sekarang, dok. Di era jaman sekarang. Padahal sebenarnya gak ada apa-apa. Cuma kayak dipikirin banget kan. Masa lalu apa gitu. Kok jadi gue yang curhat? Maaf, dok. Silahkan lanjut. Itu juga istilahnya tuh kita kalau bisa mengendalikan itu di masa muda. Tentunya di masa tua kita akan menuai hasilnya. Itu satu. Kemudian yang pesan saya adalah deteksi dini. Kalau ada apa-apa, kalau nanya apa-apa di halodoc itu jangan lupa kalau kita dokternya minta, ayo segera periksa. Berarti emang harus periksa. Kenapa? Karena yang paling gampang, paling mendasari terapi dari dunia kedokteran adalah gimana kita mendeteksi sebuah kelainan. Sedini. Dan sedini mungkin kita menterapi. Sama satu lagi pesan saya, jangan menggunakan obat-obatan atau suplementasi apapun yang jelas-jelas gak jelas fungsinya apa. Benar, tadi udah disampaikan sendiri sama dokter bahwa apalagi untuk mitos-mitos di luar sana yang katanya mau menambah ukuran segala macam itu hanya sampai 19 tahun ya dok ya? Iya, 18-17 lah. Saat umur-umur, apa namanya? Belum apa dok sebutannya? Belum puber. Nah, belum puber setelah itu udah. Nah, setelah itu bukan berarti semua orang tua harus sebelum puber langsung datang ke kita untuk menambah. Enggak juga tergantung situasinya. Kalau situasinya memang harus mengharuskan seperti itu, maka kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya buat apa? Karena sudah normal. Benar, benar, benar. Jadi memang jangan malu juga dok dan apa namanya ini ya dok, it's okay for us to check ya. Betul, it's okay. Dan satu lagi, upayakan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perilaku seks beresiko. Betul. Seks bebas dan beresiko. Ya, itu. Sebisa mungkin. Karena itu akan menghindarkan kita dari penyakit menular seksual yang akan merugikan kita di masa mendatang. Itu sih. Jadi benar-benar harus hati-hati, dijaga dirinya baik-baik ya dok ya. Gak ada apa-apa juga gak ada salahnya untuk kamu cek datang ke laboratorium, kamu cek ngobrol sama dokter di Halodoc dan pastinya saling menjaga ya dok ya. Betul sekali. Terima kasih banyak dokter, aku dari tadi sampe ngelamun. Padahal dokter menjelaskan. Aku setertarik itu karena benar dok kalau masalah seksual itu kan banyak banget dok mitos. Kadang, aku pun kadang merasakan bahwa ada rasa malu jadi kita mending googling deh gitu kan. Iya, betul. Padahal sebenarnya banyak banget hal yang tadi dokter luruskan gitu di sini. Terima kasih banyak dokter sudah ngobrol-ngobrol sama aku. Thank you Mbak Anin. Sampai ketemu lagi mungkin kita ada podcast-podcast selanjutnya ya dok ya. Thank you, pasti. Thank you dokter. Iya. Bye-bye. 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 , bye-bye. Terima kasih.